Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung kita buka aplikasinya Aplikasi SPSS ini menggunakan versi 20 Di awal kita sudah langsung bisa membuka data yang kita punya Contohnya Statistik 1 Kita open Atau jika mau membuka dokumen yang lain Bisa klik open bagian Sini Open Karena sudah terbuka Yang tadi sama filenya Kita cancel saja Ini adalah data yang ada di Indomaret Kedung Bungu, Semarang Data ini akan kita analisis regresinya Dengan pengunjung X1, Pembeli X2, dan Domino Pembeli Ini adalah nilai 1 ini bukan 1 bulan namun ada koma disini dijelaskan disini 1 ini maksudnya 1, kalau bisa kita tulis 1,62 Diganti hasilnya 1, kalau 0 berarti di belakang koma ini ada angka 0, namun tidak ditulis Langsung kita lakukan analisis regresinya dengan cara pada bagian menu Kita pilih analis Pilih regresi Pilih linear Nah ini ada variabelnya tadi pengunjung pembeli dan nominal pembelian Untuk yang dependent kita pilih nominal pembelian Dan independent kita masukkan yang pengunjung dan pembeli Ini ada menu lain untuk fungsi yang lain Setelah ini langsung kita klik OK Nah ini adalah hasil regresinya Kita perbesar Untuk ANOVA ini adalah hasil yang kita perlu untuk melakukan uji F Bisa kita samakan dengan kriteria yang disini Uji F Ketentuannya ialah ketika nilai F hitung lebih kecil sama lebih kecil F table Maka AO diterima Jika lebih besar artinya H0 maksudnya bukan H0 H0 ditolak Karena data yang kita punya disini 0,301 Dan disini 0,301 lebih kecil dari F table yang mempunyai nilai 3,35 Maka H0 nya diterima Yang artinya tidak dapat pengaruh antara variabel pengunjung pembeli Terhadap nominal pembelian Dengan taraf signifikan sebesar 0,742 atau 74,2% 0,742 ini bisa kita lihat di nilai regresinya tadi pada bagian ini Signifikan nilai signifikannya Terus pada koefisiennya adalah melakukan uji T Uji T Berarti disini Ketentuannya Jika nilai hitung T Itu lebih besar Dari F T table Maka H0 nya ditolak Terus kita punya Kita samakan dengan data ini T nya adalah 1,760 Kita lihat 1,760 ini Adalah T hitung Dimana T table nya 1,703 Artinya T hitung Lebih besar Dari T table Maka H0 nya ditolak Dan H1 nya diterima Yang dapat diartikan Hasil konsanta dari regresi Benar-benar tidak bernilai 0 Yang artinya Nilai konsanta berpengaruh terhadap Variable dependent Y Atau nominal pembelian Berarti disini Nilai Konsanta Mempunyai pengaruh Terhadap variable Pembelian Karena tidak bernilai 0 Itu tadi yang bisa Saya sampaikan Dari analisis regresi ini Lebih dah kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih